Guys, aku mau cerita, waktu itu aku pulang ke kampung, karena udah lama banget gak pulang karena kesibukan di kampus Karena perjalanan sangat jauh, nyampe desaku itu sekitar menjelang maghrib Nah, di jalan aku bertemu sama teman SMP, namanya Ratih Ratih termasuk teman akrabku, karena waktu itu aku naik ojek, aku hanya bisa berteriak Ratih, nanti ke rumah ya, hanya itu yang bisa aku ucap, Ratih pun tersenyum Nah, sesampanya di rumah, aku berselaman dengan kedua orangtuaku Setelah itu, aku lanjut bersih-bersih, sholat, dan makan malam Setelah makan malam selesai, aku merapikan kerja makan, dan membawa piring ke dapur sambil cerita dengan ibu Aku bilang, tadi di jalan bertemu dengan Ratih, dan meminta Ratih agar main ke rumah Tapi, tiba-tiba ibu kaget, terus bilang Astagfirullahaladzim, ibu lupa bilang sama kamu nak, kalau Ratih kemarin meninggal karena jatuh dari motor Aku syok banget ngedengernya Lalu, ibuku nyuruh agar aku nyelawat ke rumahnya Ratih Kita doakan, semoga Ratih diterima di sisinya ya Bantu ketik amin di kolom komentar ya guys